Beredar informasi swab test mengakibatkan kerusakan pada kelenjar pineal. Benarkah hal tersebut? Bersama saya, Kassandra, inilah hasil penelusuran tim Cek Fakta Kabar Medan TV atas informasi tersebut. Klaim tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 17 Januari 2022. Unggahan swab test mengakibatkan kerusakan kelenjar pineal tersebut berupa video seorang yang hidungnya mengeluarkan darah. Berikut narasinya. Tak henti-hentinya diingatkan, ini efek test swab. Contohnya merusak kelenjar pineal dinding serabut perasa, hingga rasa takut makin bertambah. Hilangnya kepekaan. Astagfirullah, sadarlah. Dari hasil penelusuran dengan menggunakan Google Search dengan kata kunci swab test damage the pineal glands of the test buds, penelusuran mengarah pada artikel berjudul Swab Do Not Damage the Pineal Glein or Brain yang dimuat situs BoliviaVerifica.bu pada September 2021. Disebutkan, tes PCR terdiri dari pengambilan cairan dari tenggorokan dan bagian bawah lubang hidung dengan swab tidak terhubung ke tulang etmoid. Pada saat pengambilan sampel, tidak ada kerusakan pada tenggorokan maupun kelenjar pineal, sehingga swab test tidak menyebabkan kerusakan apapun karena tidak masuk ke otak langsung ke bagian bawah rongga hidung. Jurubicara Public Health England menjelaskan bahwa tidak ada area di saluran pernafasan atau rongga hidung di mana otak dapat diakses. Lempeng kribriform membentuk atap rongga hidung dan usapan nasofaring tidak menyentuh pelat kribriform. Penelusuran dilanjutkan dengan menangkap layar video yang diunggah dengan klaim untuk menjadikan bahan di penelusuran menggunakan Google Image. Situs sincio.com.my menyebutkan Menteri Kesehatan Malaysia, Khairi Jamaluddin, mengatakan seorang mengalami pendarahan usai tes COVID-19 menggunakan swab test. Dugaan awal adalah septum pasien tersebut tinggi. Jadi, sahabat kabar medan, kesimpulan dari klaim swab test mengakibatkan kerusakan kelenjar pineal tidaklah benar. Terima kasih telah menonton!